Jemaat sholat subuh serta pendengar Radio Muad bin Jabal Alhamdulillah kita bersyukur khadirat Allah SWT Di pagi yang berbahagia ini kembali atas izinnya kita dapat bersama menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjemaat dan biiznillah bersama narasumbel kita Al-Ustaz Abu Qudama Zizin Zainal Mursalin Al-Sih Hafizullah Ta'ala Kembali kita akan dengarkan nasihat-nasihat yang akan beliau sampaikan di dalam pembahasan rutin Tafsir Al-Miyassar Ikhwat Al-Iman yang dirahmati Allah SWT Tafsir Al-Miyassar kita di pagi yang berbahagia ini memasuki pembahasan di ayat ke-27 dan seterusnya dan di akhir pembahasan kami berikan kesempatan bagi jamaah untuk berinteraktif bersama Al-Ustaz seputar kajian yang beliau sampaikan atau syariat Islam lainnya dan bagi pendengar di rumah di mana saja Anda berada dapat bergabung melalui layanan telepon di 0811-4943 ataupun di layanan SMS 0852-55-5943 Baiklah Saudara Kusiman dan Saakidah yang dirahmati Allah SWT mari kita menyimak lanjutan Tafsir Al-Miyassar berikut ini selanjutnya kepada Ustaz Faliya Tafaddul Mashkura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd asbahna wa asbahal mulku lillahi wa alhamdulillahi la sharika lah lahu al mulku wa lahu alhamdu wa hu ala kulli shay'in qadir asbahna ala fitratil islami wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT marilah kembali kita melanjutkan kajian tentang Tafsir Al-Miyassar di pagi ini dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan tentang surat Hud silahkan anda buka surat Hud ayat yang ke-27 dan sebelum kita lanjutkan kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Lukhair yang akan membaca ayat 25 sampai ayat 27 dari surat yang mulia ini A'udhu billahi minash shayutanir rajim walakad arusalna nuhan ila qawmihi inni lakum nathirun mubiin ala ta'abudu ila Allah inni akhafu alaykum alaykum adhab yawmin alim فقال الملأ الذين كفروا min qawmihi ma naraoke illa basheran mislana illa basheran mislana wama naraoke tabi'aka illa ladhinahum aradiluna badaian rai wama narao lakum wama narao lakum alaykum alayna min fadlim balnadunnukum kathibin quallallahu tabaraka wa ta'ala faqalal malakul ladhinah kafaru min qawmi maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya ma naraoke illa basheran mislana kami tidak melihat kalian kecuali sebagai seorang manusia biasa atau kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami wama naraoke tabi'aka illa ladhinahum aradiluna dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hinadina diantara kami badiyar ra'i yang lekas percaya saja wama narao lakum alayna min fadl dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami balnadunnukum kathibin bahkan kami yakin bahwa kalian adalah orang-orang yang berdusta ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT ayat yang mulia ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan ayat sebelumnya dimana Allah SWT menjelaskan kepada kita sekalian tentang kisah Nabi Nuh bagaimana Nabi Nuh menyampaikan risalah dakwahnya kepada kaumnya dan inti dakwah beliau hanyalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan agar mereka tidak terjurumus ke dalam kesyirikan di dalam ayat yang ke-27 ini Allah SWT menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana tanggapan yang diberikan oleh kaum Nabi Nuh terutama dari kalangan malak terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh ini dan di dalam ilmu dakwah bahwa mad'u atau objek dakwah itu terbagi menjadi dua ada yang dinamakan dengan al-malak yaitu para pembesar kaum para pejabat para pemimpin orang-orang yang memiliki kedudukan dan seterata sosial yang tinggi di tengah masyarakat dan ada yang dinamakan dengan jumhurun nas manusia atau masyarakat umum bernilai ta'ala akan kita ketahui tentang sifat al-malak ini dengan lebih rinci setelah kita membaca perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala dari tafsir al-myasar qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala faqala ru'asau al-kufri min qawmih innaka lasta bimalakin walakinaka basharun faqayfa uuhiya ilayka min dunina wa ma naroka attaba'ka illa alladhinahum asafiluna wa innama attaba'uka min ghairi tafqirin tafakkurin min ghairi tafakkurin wala rawiyatin wa ma naro lakum alayna min fadlin fi rizkin wa ma malin lama dakhaltum fi dinikum hatha bel na'takidu annakum kathibuna fi ma tadda'oon qala al-mufassiruna rahimahumullah faqala ru'asau al-kufri min qawmih maka para pemimpin kekafiran dari kaumnya berkata innaka lasta bimalakin walakinaka bashar sesungguhnya engkau bukanlah seorang malaikat akan tetapi engkau hanyalah manusia biasa faqaifauhiya ilaika min dunina lalu bagaimana mungkin engkau mendapatkan wahyu selain daripada kami wa ma naro kat taba'aka illa alladhinahum asafiluna dan kami tidak memandang tidak memandang orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang rendah dari kalangan kami wa innama attaba'uka min ghairi tafakkurin wala rawiyatin dan tidaklah mereka mengikutimu kecuali dengan tanpa berpikir panjang dan tanpa pertimbangan yang matang wa ma naro lakum alayna min fadlin fi rizqin wala malin lama dakhaltum fi dinikum hada'a dan kami tidak memandang bahwa kalian memiliki keutamaan atas kami baik dari sisi rizqin atau dari sisi harta benda tatkala kalian masuk ke dalam agama kalian ini bal na'taqidu annakum kathibuna fima tadda'un akan tetapi kami menduga atau meyakini bahwasannya kalian itu dusta pada sesuatu yang kalian dakwakan itu ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dikatakan oleh para pembesar kaum dari kaum nabi no yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini dengan istilah al-mala dan kata-kata al-mala banyak disebutkan di dalam al-quranul karim ya kelompok manusia yang dikatakan al-mala itu selalu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah para nabi dan rasul hampir tidak ada satu kisah tentang para nabi dan rasul kecuali kelompok ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa sebenarnya al-mala? al-mala adalah asyraful kaum para petinggi dan pembesar kaum ya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat baik karena jabatannya atau karena hartanya yang jelas al-mala ini adalah orang-orang yang terpandang di masyarakat dari kesimpulan para ulama tafsir tentang makna al-mala yang banyak disebutkan di dalam al-quran bersamaan dengan kisah para nabi itu bahwa sifat umum dari kalangan kelompok ini adalah mereka orang-orang yang suka memusuhi dakwah memusuhi dakwah dan memusuhi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu kemudian para pembesar kaum ini selalu saja mengajak manusia untuk menghalang-halangi dakwah dan bahkan untuk melakukan intimidasi terhadap para pelaku dakwah oleh sebab itu misalnya di dalam surat al-a'raf ayat 60 juga telah kita bahas para pembesar kaum dari kaumnya mereka mengatakan sesungguhnya kami memandang kamu ada dalam kesesatan yang nyata inilah yang diucapkan oleh al-mala terhadap nabi mereka jadi selalu melakukan provokasi terhadap masyarakat jangan ikuti fulaan karena dia dalam kesesatan itu membawa agama baru membawa aliran baru dan lain sebagainya di dalam surat al-a'raf ayat yang ke-66 juga demikian ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang nabi hud yang diutus kepada kaum ad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan al-mala para pemimpin mereka dari orang-orang kafir itu mengatakan sesungguhnya kami melihatmu wahai hud ada di atas kebodohan dan kami meyakini bahwa engkau itu adalah pendusta ya demikianlah setiap malak selalu saja menganiaya para nabi dan dakwahnya tak luput juga manakala kita lihat dalam siroh nabawiyah dalam sejarah perjuangan nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan kelompok al-malak dari kalangan orang-orang Quraish dan bangsa Arab mereka lah yang menjadi kelompok terdepan di dalam menghalangi dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkadang mereka berjalan di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Allah kelompok al-malak ini dari Abu Lahab, Abu Jahal ini berjalan di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kalian jangan ikut orang ini bahkan mereka pun terkadang melakukan penganiayaan terhadap fisik nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud mereka bawa kemudian lambung atau isi perut dari unta yang telah mereka sembelih kemudian diletakannya isi perut kotoran unta tersebut di atas kepala nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang sujud di hadapan Kaabah dan bagaimana juga kelompok al-malak ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke ta'if mereka melakukan provokasi terhadap orang-orang bodoh mereka untuk melempari dan mengusir serta menghina nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa karakter umum dari kalangan malak itu seperti itu oleh sebab itu salah satu indikasi jikalau dakwah itu sudah tersebar dengan baik jikalau dakwah telah mampu kelompok al-malak kalau kelompok al-malak ini sudah apa namanya simpatik dengan dakwah sudah mendukung dakwah itu artinya dakwah di tempat itu sudah cukup bagus seperti yang terjadi pada kaum bani israel ya pada bani israel yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam surat al-baqarah kisah tentang tentang tolut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa disana kelompok al-malak sudah apa namanya sudah mengikuti dakwah alam taro ilal mala'imim bani israel apakah kamu tidak melihat kepada kelompok al-malak dari bani israel idhqalu liqaumihim tadkala idhqalu linabiyihim tadkala mereka berkata kepada nabinya berarti dakwah telah menyentuh kalangan al-malak dan ini merupakan indikasi dakwah saat itu sudah sudah cukup baik tetapi secara umum yang disebutkan di dalam al-quran bahwa al-malak itu menolak apa sebabnya para ulama mengatakan ada beberapa sebab yang menjadikan kelompok ini menolak dakwah sifat utama dari kelompok al-malak para pembesar kaum itu adalah al-kibir mereka itu sombong karena mereka punya jabatan mereka punya harta punya kedudukan dipandang oleh masyarakat maka kemudian mereka ini ya memiliki sifat apa kesombongan karena hal itu apabila tidak didasari dengan iman dan sifat sombong adalah memang afatun muhlika dia adalah merupakan sifat yang sangat membinasakan seseorang dan merupakan sebuah akhlak yang sangat tidak terpuji karena mengakibatkan pelakunya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain sebagaimana disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi sallam oleh sebab itulah sifat kiber atau kesombongan ini menjadi penghalang dia dari hidayah menjadi penghalang dia untuk mengikuti jalan kebenaran sebagaimana dalam surat al-aruf yang telah kita bahas di ayat 146 Allah s.w.t berfirman sa'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq akan kami palingkan dari ayat-ayatku akan aku palingkan kata Allah dari ayat-ayatku siapa alladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq mereka orang-orang yang sombong dimukabumi dengan tanpa hak jadi kesombongan ini adalah menjadi penghalang utama mereka mendapatkan kebenaran berikutnya oleh sebab itu di dalam surat hidayat yang ke-27 ini kita lihat bagaimana kesombongan yang menimpa kaum al-malak ketika mereka mengatakan kami tidak melihat kamu kecuali hanya manusia biasa seperti kami dan tidaklah kami memandang orang-orang yang mengikuti dakwahmu itu kecuali orang-orang yang sangat terindah dari kalangan kami orang-orang yang mudah terprovokasi saja tidak memiliki keteguhan dan tidak memiliki fikiran yang kuat jadi ini adalah sebagai satu bentuk penghinaan kepada Nabi Nuf sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang mengikuti dakwah beliau ini sombong nih Fir'aun kita lihat lebih angkuh lagi Fir'aun ketika didakwahi oleh Nabi Musa ia mencapai tingkat kesombongan tertinggi apa dia katakan ana robbukumul a'la aku adalah Tuhan kalian tertinggi sudah tidak ada lagi yang lebih sombong daripada dia ikhlatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua sifat dari al-mala pada umumnya adalah hubur riasah wal jah cinta kedudukan dan jabatan ya oleh karena dia cinta kedudukan dan jabatan maka maka kemudian begitu melihat ada para nabi yang muncul membawa risalah atau para aktivis dakwah yang kemudian mengikuti yang kemudian diikuti oleh banyak orang maka kemudian dia mulai khawatir akan statusnya di tengah-tengah masyarakat gitu ya maka oleh sebab itu kemudian mereka akan berusaha untuk mematikan langkah para pembawa risalah dakwah itu oleh sebab itu misalnya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat al-mu'minun ayat yang ke-24 ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Nuh juga mereka mengatakan tidaklah manusia ini maksudnya Nabi Nuh alaihissalam kecuali hanya manusia biasa seperti kalian dia ini hanyalah manusia yang mencari sensasi di tengah-tengah kalian ya dia ini adalah orang yang ingin punya jabatan di tengah-tengah kalian dituduhnya Nabi Nuh alaihissalam memiliki orientasi kedudukan dan jabatan ya padahal sesungguhnya mereka lah yang khawatir kehilangan kedudukan dan jabatannya itu ya ikhlatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sifat yang lain biasanya sifat dari kalangan kelompok ini seperti apa ya sifat yang ketiga dari kelompok al-malak itu adalah al-jahalah pada umumnya mereka itu bodoh bodoh tentang ilmu agama ya tokoh-tokoh karena dia sudah merasa dirinya tokoh ya tetapi sesungguhnya ilmunya tidak ada ya ilmunya sesungguhnya sangat rendah oleh sebab itu selalu kemudian mereka mereka ini yang mereka apa namanya dakwakan bukan ilmu mereka menganggap diri mereka memiliki keutamaan diatas orang-orang yang mengikuti risalah para nabi dan rasul dengan alasan bahwa mereka lebih memiliki harta dan lebih memiliki banyak anak keturunan di zaman dahulu ya jadi menurut mereka karena posisi mereka yang strategis karena harta dan keturunan yang mereka miliki ini adalah merupakan salah satu bukti dari kecintaan Allah terhadap mereka itulah yang mereka angkat sehingga kemudian mereka selalu mengatakan mereka mengatakan dalam surat sahabat kami lebih banyak memiliki harta dan anak keturunan daripada kalian dan kami tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya demikian juga di dalam ayat yang lain ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan akan kebodohan mereka mereka mengatakan walau sya'allahu la'anzalna mala'ikata ma'asami'na bihadha fi'abainal awwalin mereka mengatakan kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengirim para rasul niscaya Allah akan mengirimkan kepada kita mala'ikat tidak mengirim rasul dari kalangan manusia kemudian ketika mereka hendak membantah dakwahnya para nabi dan rasul mereka mengatakan ma'asami'na bihadha fi'abainal awalin katanya ajaran yang kalian bawa ini tidak pernah kami dengar pada nenek moyang kami orang-orang tua kami juga tidak ada yang pernah bilang begini katanya padahal ini adalah menunjukkan akan kebodohan mereka sendiri kemudian yang keempat sifat daripada al-mala itu adalah taklid ya taklid taklid buta taklid terhadap nenek moyang ini adalah merupakan salah satu sebab utama kesesatan ya menjadi penghalang untuk mengikuti kebenaran manakala kita lihat ya di dalam kisah tentang para pengikut atau para kaum Nabi Nuh Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam selalu taklid terhadap nenek moyang terhadap adat dan budaya dengan tanpa adanya penyaringan dengan syariat Islam maka ini menjadi penyebab utama juga manusia terhalangi dari kebenaran dalam surat al-Baqarah ayat 170 Allah berfirman apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan mereka mengatakan akan tetapi kami akan senantiasa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami walaupun nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk di dalam ayat yang lain dalam surat Luqman ayat 21 atau di dalam surat Al-Ma'idah ayat 104 Allah berfirman dan apabila dikatakan kepada mereka kemarilah kalian untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan dan mengikuti ajaran Rasul Mereka akan mengatakan kami mencukupkan diri dengan ajaran nenek moyang kami walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk ini adalah taklid yang dimiliki oleh kelompok Al-Malah ini dan para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Malah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Gathir Rahimah Allah Ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat yang ke-60 Ya orang-orang atau pembesar-pembesar kaum dari kaumnya mengatakan sesungguhnya kami tidak melihatmu kecuali ada dalam kesesatan yang nyata Imam Ibn Qayyim mengatakan waha kada halul fujjar innama yaraun al-abrar fi dolalah demikianlah para penjahat itu mereka selalu memandang orang-orang yang baik itu ada dalam kesesatan ya sehingga mengisyaratkan bahwa kelompok Al-Mala ini selalu ada di setiap waktu selalu akan berhadapan dengan mereka orang-orang yang mengikuti kebenaran oleh sebab itu manakala kita lihat di ayat yang ke-27 ini ya dari surat Hud akan kita dapatkan pernyataan pernyataan Al-Mala di kaum Nabi Nuh dengan pernyataan sebagian Al-Mala pada zaman kita itu persis ketika mereka mengomentari orang-orang yang mengikuti dakwah apa yang mereka katakan orang-orang yang mengikuti dakwah itu adalah orang-orang yang yang rendah ya orang-orang awam ya badiyaroi itu adalah orang-orang yang dangkal pemikirannya katanya ya orang-orang yang terbelakang orang-orang yang gagal paham orang-orang yang apa namanya terbelakang daya pikir mereka ada istilah lagi yang baru apa ya yang jelas pendapat atau perkataan mereka menyerupai apa yang dikatakan oleh Al-Mala dari kalangan kaum Nabi Nuh badiyaroi wama naro lakum alaina min fadl balnadhun nukum khadibin kami tidak memandang kalian mengikuti atau memiliki keutamaan akan tetapi justru kami meyakini bahwa kalian itu adalah orang-orang yang yang berdusta ikhlatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian kajian kita di pagi yang berbahagia ini Allah alam ala nabi Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Walah Saudara Kusiman Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk seterusnya selanjutnya kami persilahkan dari jamaah sekiranya ada pertanyaan yang akan diajukan kami persilahkan dari jamaah kami persilahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada hal yang menarik di ayat yang dibahas tadi di surat yang mulia ini dimana kita lebih banyak membahas atau mendalami terkait dengan kelompok eksklusif dari objek dakwah kelompok al-mala yang kelihatannya memang hampir di setiap gerakan dakwah kelompok ini tetap ada tapi di sisi lain saya melihat bahwa kelompok ini sebenarnya adalah kelompok yang cukup efektif ketika kita mampu untuk melakukan atau merangkul kelompok al-mala ini sehingga saya melihat di surat 80 dari surat abasa ada dua kelompok ini yang kelihatannya dijelaskan oleh Allah dan dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan semacam teguran dari Allah karena ada persoalan minta maaf dalam tanda kutip diskriminatif dakwah sehingga Allah menurunkan surah ini dan saya kira ini juga merupakan bagian dari teguran buat kita semua yang melakukan dakwah pertanyaan menariknya adalah dari dua kelompok ini dari pesan surat abasa dari dua kelompok ini al-mala dan kelompok satunya mana sebenarnya menjadi skala prioritas dakwah sehingga Allah ketika menurunkan surat abasa ada kesan bahwa kelompok ini yang mestinya menjadi skala prioritas untuk kamu dakwahi bagaimana pencerahan tentang ayat ini jazakallahu khairan Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ya mana yang menjadi prioritas dalam dakwah apakah kelompok al-wak'al malak atau kelompok jumhurun nas ya kelompok manusia secara umum tentu saja bahwa apabila kelompok eksklusif tadi ya istilah antum ini bagus al-malak itu adalah kelompok eksklusif apabila mereka bisa dirangkul dan didakwahi memang pengaruhnya sangat besar itulah juga yang menjadi ijtihad nabi sallallahu alihi wassalam ketika nabi sallallahu alihi wassalam lebih memprioritaskan para pembesar kaum dari kalangan Quraish ya daripada kemudian seorang Abdullah Ibn Amr bin Umi Maktum itu ya sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur nabi sallallahu alihi wassalam dan itu sangat manusiawi sekali misalnya ketika katakanlah kita sedang mendakwahi para pejabat tinggi tiba-tiba datang seorang yang tunanetra ya kemudian dari kalangan masyarakat lapisan bawah ini sedang konsentrasi ya mendakwahi para pejabat yang hadir depan kita tiba-tiba kemudian datang saat mau nanya ini kenapa datang jadi itu sangat manusiawi tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur nabi sallallahu alihi wa sallam dalam surat abasa dan surat abasa itu sendiri kata para ulama menjadi salah satu bukti akan kebenaran Al-Quran ya para ulama mengatakan andaikan ada sesuatu yang disembunyikan oleh nabi sallallahu alihi wa sallam dari risalahnya pasti nabi sallallahu akan menyembunyikan surat abasa ini karena surat abasa ini adalah merupakan teguran keras dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi sallallahu assalam tapi walau demikian rasulullah menyampaikannya kepada kita sekalian sebenarnya manusia dihadapan dakwah itu sama statusnya baik al-malak atau jumhurunas walaupun tentu efeknya akan berbeda tatkala kemudian dari kelompok malak yang tersentuh dengan dakwah dengan salah seorang dari kelompok jumhurunas akan lebih efektif karena dia memiliki pengaruh memiliki pengaruh terhadap kaumnya oleh sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha untuk mendakwahi para raja rasulullah sallallam beliau mengatakan aslim taslam yu'ti kallahu al-ajra mar-ratain masuk islamlah kamu maka kamu akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali kenapa karena kalau kelompok eksklusif ini masuk dipastikan dia memiliki pengikut pengikut ini juga akan ikut sehingga kemudian pahalanya akan apa namanya berlipat oleh sobat itu dalam dakwah sungguhnya dakwah adalah harus menyeluruh baik kepada kelompok eksklusif atau kepada rakyat jelata tetapi salah satu ciri daripada dakwah para nabi dan rasul itu selalu pada awalnya diikuti oleh kalangan bawah oleh sebab itu ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sofian yang datang ke negeri Syam saat itu sebelum Abu Sofian masuk Islam ditanya oleh Heraklius bagaimana dengan kondisi para pengikut orang yang mengaku nabi ini apakah mereka itu para pembesar kaum atau orang-orang lemah mereka maka dijawab kemudian oleh Abu Sofian dengan penuh kejujuran yang mengikuti orang yang mengaku nabi ini adalah dari kalangan bawah dari kalangan orang-orang yang lemah maka apa kata Heraklius ia kemudian mengatakan demikianlah pengikut para nabi dan rasul itu selalu dimulai dari kalangan dari kalangan bawah mengapa kalangan bawah yang banyak mengikuti dakwah karena jumhurun nas orang-orang yang berada di bawah ini tidak memiliki sifat kesombongan pada umumnya justru mereka berusaha untuk mendapatkan kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya mereka tidak mendapatkan dihadapan manusia maka mereka berusaha untuk mendapatkan mendapatkan